Ada 4 barometer kebahagiaan manusia di dunia Ingat sekali lagi Kebahagiaan di dunia Ukuran sa'idun fid dunia Bahagia di dunia Tapi mudah-mudahan dunia bahagia Akhirat juga bahagia Allahumma amin Apa ukuran bahagia di dunia itu satu Al-mar'atu soliha Punya istri yang soliha Ibu-ibu ini soliha gak sih? Kayak-kayaknya rodok soliha ya Pastinya Allah yang maha tahu Makanya Pak Lik Abdul Fajri Bahagia kalau punya istri Soliha Karena maksud saya Mas Peri Bahagia kalau punya istri Soliha Istri cantik gak soleh Makanati Betul gak kira-kira? Apalagi jelek gak soleh Tambah makanati Makanya kebahagiaan sejati hidup di dunia ini Punya istri yang soliha Satu Kemudian yang berikutnya Yang kedua Walmaskanul wasia Punya rumah yang lapang Saya gak mengatakan luas Tapi saya mengatakan lapang Karena boleh jadi rumahnya Sangat sederhana sekali Sampai-sampai susah selonjuran Tetapi lapang rasanya Betul? Tidak jarang orang yang rumahnya lebar Halamannya luas Kamarnya lebar Pikirannya sumpek Hatinya sempit Jadi gak bahagia Yang paling enak itu Halamannya luas Rumahnya gede Kamarnya lebar Duitnya banyak Utangnya habis Hatinya tenang Pikirannya tenang Semoga kita juga mendapatkannya Allahumma Amin Kemudian yang berikutnya Yang ketiga Waljarusoleh Punya tetangga yang baik Walaupun kita hidupnya tenang Tapi kalau tetangganya jahat Maka tidak akan tenang Ya bayah Betapa banyak orang bikin rumah bagus Tinggalnya nyaman Tapi buru-buru ingin jual rumah Gara-gara punya tetangga yang tidak baik Maka bersyukurlah kita Kalau kita bisa menjadi tetangga yang baik Sekaligus juga punya tetangga-tetangga yang baik Allahumma Amin Kemudian yang berikutnya Yang keempat Walmarkabulhani Orang yang bakal bahagia di dunia ini Memiliki Kendaraan yang nyaman Kalau zaman dulu itu Kudanya nyaman Untanya Nyaman Kalau zaman sekarang ini mobil Nyaman Motor Nyaman Sepeda Nyaman Mobil tidak terbeli Motor tidak punya Sepeda tidak ada Sing penting Sikile Nyaman Ya percuma Kalau asam murat Rematikan Mudah-mudahan Kita semua Dikasih Allah Kebahagiaan Di dunia ini Allahumma Amin Atau dalam Matan yang lain Disebutkan begini Wa ayakuna Rizkuhu Mimbaladih Orang yang bakal Bahagia itu Kalau rezekinya Tidak jauh-jauh Makanya Berbahagia Jenangan Buhajah Siti Sabar Allah kasih rejiki Tidak jauh-jauh Rejekinya Di rumah Terus Nang pasar tubuh Nang gudang Tidak jauh-jauh Bayangkan oleh kita semua Ada orang yang Mesti cari rejiki Ke Hongkong Ada yang harus Ke Taiwan Ada yang ke Malaysia Ninggalkan Bini Lakiknya Bini Bini Merantau Jadi babu Di Hongkong Lakiknya Cewean Ada kan yang Kayak gitu Ada Memang banyak Bawa duitnya Tapi tak begitu Menyenangkan Makanya Saya ini ngomong Begini Sekaligus Mengapresiasi Buat TKW-TKW Yang sudah berkorban Demi suami Berkorban Demi anak-anak Merantau Ke negeri orang Demi mencari Rezeki yang halal Walaupun Kalau mereka Boleh milih Ya kalau bisa Jangan merantau Keluar negeri Cari rezeki itu Kalau mereka ingin milih Mending jadi bos Kayak buah aja Siti Sabar Kan begitu Makanya Kebahagiaan Dunia ini Wa ayyakuna Rizkuhu Mimbaladih Kalau kita Dikasih Rezeki dari Negeri kita Sendiri Berusaha Di kampung Kita sendiri Dapat Rezikinya Gak jauh-jauh Dari rumah Kita sendiri Mudah-mudahan Kita mendapatkannya Allahumma Amin Walaupun Begini Sudah Sunnatullah Yang namanya Orang di dunia ini Tidak sama Betul Ada yang Sugih Sangat Penamanya itu The Sultan Katanya Crazy rich Sampai beli Kamar mandi aja 5 miliar Ada yang kayak gitu kan Ada yang Sugih Sangat Ada yang Sugih Sajah Ada yang Sugih Biasa Ada yang Sedang-sedang Sajah Ada yang Miskin Pas-pasan Ada yang Melarat Tenang Susah Bukan main Betul Kira-kira Nah tujuan Allah membuat Kita berbeda Ini buat apa Agar kita Bisa Berbagi Kita bersyukur Yang di atas Membantu Yang di bawah Yang di bawah Bersyukur Dengan apa Yang ada Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu maksudnya Yang jelas Sebegini Kaya Yang sebenarnya Bukan karena Banyak Perhiasan Kaya Yang sebenarnya Bukan karena Banyak Perbendaharaan Tapi Kaya Yang sebenarnya Kaya Jiwa Kalian Semua Makanya Kaya Itu bukan Soal Harta Tapi Kaya Itu Soal Rasa Tidak Sedikit Orang Yang kaya Harta Tapi Miskin Hati Dan Tak kurang Juga Orang Yang Kelihatannya Miskin Harta Tapi Kaya Hati Makanya Orang bijak Berkata Bukan Kaya Yang membuat Anda Bahagia Tapi Rasa Bahagia Yang Menjadikan Anda Kaya Bukan Kaya Yang membuat Anda Bersyukur Tapi Bersyukur Yang Menjadikan Anda Kaya Hakikat Hidup Bahagia Tinggal Syukur Yang Ada Pada Diri Kita Cocok Apa Cocok ,